L.O. serta pengurus partai politik peserta pemilu yang ada di Kabupaten Belitung mengikuti rapat koordinasi terkait persiapan kampanye rapat umum pemilu 2019. Seluruh peserta rakor pun dijelaskan mengenai zonasi dan masa kampanye rapat umum pemilu 2019 yang akan dilaksanakan pada 24 Maret hingga 13 April 2019. Selain itu, KPU Belitung pun juga sudah menetapkan lokasi kampanye rapat umum dalam pemilu 2019 di tingkat Kabupaten Belitung yakni sebanyak 46 lokasi di Belitung. Ketua KPU Belitung, Soni Kurniawan mengatakan apabila waktu kampanye rapat umum bersamaan dengan kampanye parpol, maka lokasi kampanyenya merupakan hasil musyawarah pelaksanaan di tingkat Kabupaten. Mungkin juga nanti yang kita antisipasi nanti berdasarkan sepakatan rapat koordinasi lagi akan ditentukan ketika mereka melaksanakan rapat umum di tingkat Kabupaten dengan ketersediaan lokasi pelaksanaan rapat kampanye yang sudah ditentukan. Selain mengkampanyekan presiden mereka ingin mengkampanyekan partai dan para calegnya, nanti itu kemarin sudah ada kesepakatan mengenai di mana saja itu adalah pilihan dan musyawarah pelaksanaan di tingkat Kabupatennya dengan ketersediaan lokasi-lokasi pelaksanaan rapat umum yang sudah ditetapkan oleh KPU melalui surat keputusan. Sebelumnya KPU Republik Indonesia sudah menetapkan bahwa Kabupaten Blitung yang berada di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Blitung masuk ke dalam zona B pada kampanye rapat umum pemilu 2019. Dari Tanjung Pandan, Blitung, Desi, Megawati, mewartakan. Kalon tersebut ketiga nih, ini masuk ke partai politik. Jadi misalnya, ini masuk ke partai politik. Lanjut.